Intro Lisen, Lisan Teras Negeriku Halo Sobat Negeriku, balik lagi bersama gue Nandika di Lisen Lisan Teras Negeriku ngobrol asik seputar negeri dari terasnya Indonesia Dan kali ini gue sudah bersama 2 teman-teman gue Ada Arindra dan juga Abdan Please welcome Abdan dan juga Arindra Kita disini akan ngobrolin tentang isu-isu yang lagi hype Atau yang lagi diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia Ini perkenalkan diri dulu dong, Abdan dan Arindra Arindra gue baru kenal nih ya Dan Abdan ini gue udah kenal cukup lama Dan dia juga salah satu host kondang Indonesia juga Lebay Lebay, lebih biar saja Oke, perkenalkan diri dulu dong Oke, kenalnya nama gue Abdan Gue sekarang lagi sibuk jadi bintang tamu di teras negeriku Sebenernya narasumber sekaligus kokos sih briefnya ya Iya, briefnya sebetulnya Jadi ntar kita bakal mengulik abis-abisan Arindra nih ntar gokil Dan Arindra ini sebagai apa nih disini Arindra? Jadi gue konsultan, konsultan hukum Oke Dan udah lumayan lama, udah 6 tahun Berpraktik lah di pengadilan di dunia hukum lah Gokil, gokil Jadi disini tuh kita semua bakal ngebahas berbagai macam hal yang mungkin ada kaitan sama hukum ya Ya, disini kita akan membahas hal yang berkaitan tentang hukum yang sedang diperbencangan juga Apakah yang dibahas hukum rimba? Bukan Bukan dong Hukum alam Hukum alam Pastinya nanti ada salah satu Ayo, hukum apa lagi yang ketiga? Hukum Tuhan Jangan kita yang ngebahas kayak kalau gitu ya Kalau itu emang ada orangnya lagi yang ngebahas Sebelumnya, gue pengen nanya kalian berdua nih Kalian berdua kan anak muda ya Terus anak Indonesia Dan sekarang ada berita-berita yang sudah beredar dan lagi diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia Menurut kalian berdua berita apa yang sekarang lagi ramai diperbincangkan? Piala dunia lah Piala dunia sih Wah piala dunia mah, tiap hari Sebenernya banyak sih Pak Piala dunia salah satunya Beberapa waktu yang lalu Gue sempat bikin satu konten Yang mana ternyata ada satu terminologi Yang dia itu terminologinya kalau di Google Trends Jauh di atas dari Cristiano Ronaldo SEO-nya jauh di atas Cristiano Ronaldo? SEO-nya Tau gak apa terminologinya? Apa? Kebaya merah Wow Itu memang salah satu konten yang ramai Tapi jadi rahasia umum Iya Makanya gitu kan Saya juga tidak tahu melihatnya dimana Tapi tahu aja gitu Gue juga gak paham kenapa bisa rame gitu loh Maksudnya apa kebaya merah kenapa bisa rame gitu loh Nah itu maksudnya Kalau kita ngomong kebaya Gimana? Sebagai konsultan hukum Jual kebaya merah sih gak ada yang salah Gak ada yang salah Kan kebaya merahnya doang Kontekstualnya kita ngomongin kebaya merah ya Apalagi kan rencananya kebaya merah Kebaya merah lagi Kebayanya Kebayanya Pengen jadi single nomination di UNESCO Dari pemerintah Indonesia Go international Go international gokil Seperti bola yang go international juga Betul Dari Madun punya cuy bola World Cup Gokil ya Dan itu salah satu bola namanya kan Al-Rihla ya Itu bola udah teknologinya kayaknya udah bisa kasih line ke teknologi gitu Kalau misalkan keluar Yang kemarin lihat ngomong gak Jepang Jepang Lawan Spanyol Tiba-tiba Jerman harus gugur di fase grup lagi Gokil sih Dan kalau misalnya gue perhatiin Al-Rihla itu bolanya benar-benar di dalamnya ada device khusus gitu loh Jadi ada titik-titiknya gitu Ada titik-titik yang kalau misalnya Toto out atau offside atau goal itu bisa kedeteksi secara langsung Gak apa namanya Al-Rihla ya Al-Rihla Tapi kalau misalnya kita bahas tentang Al-Rihla Pastinya World Cup kan diramaikan dengan kontroversi-kontroversi ya Apalagi ini World Cup diadakan di Asia gitu Tapi kalau ngomongin soal World Cup nih guys Gue yakin pasti semuanya tuh punya tim jadi jagoannya gitu ya Pasti lah Pasti-pasti Tapi lucu lo perhatiin gak sih 2022 World Cup Itu banyak banget kontroversinya cuy Nah itu Kontroversi tuh di 2022 banyak karena Kan ini di helatnya kan di Qatar ya Nah itu dia Dan tim-tim Asia ini malah jadi yang highlightnya di World Cup Qatar Dari Jepang, Korea, Iran, Arab, Saudi Kenapa jadi home groundnya mereka mungkin ya Karena tadi kan gue sempat ngobrol agak juga sama lu ya Kalau mungkin dari faktor cuaca ya Dari pemain-pemain Eropa gak bisa adaptasi dengan faktor cuaca di sana Dan udah gitu Itu bolanya pun ya Bolanya pun dari Madiun 60-70% kan dari PT Global Jaya Madiun kan Dan semuanya kayaknya yang di highlight ini negara Asia sih menurut gue Gokil sih Gokil gak sih Udah gitu diadainnya akhir tahun ya kan Marah itu Tapi asal lo tau nih kalau misalnya ngomongin soal kontroversi World Cup Justru gue jadi inget waktu jaman gue masih skripsian 2017 ya Ketauan umumnya gue berapa jadinya sekarang kan Itu betul Which is 5 tahun yang lalu cuy 5 tahun yang lalu Gue kan kuliah hubungan internasional Universitas Indonesia Waktu itu gue ngebahas soal human trafficking Dan di jurnal yang jadi referensi gue Ada salah satu apa namanya Researcher yang ngasih tauin kalau misalnya World Cup 2022 itu dari tahun 2017 Sudah ada indikasi human traffickingnya justru Karena? Karena kan banyak banget orang-orang yang kerja di sana Yang ngebangun stadion, ngebangun gedung segala macam Volunteer Volunteer Walaupun mereka juga gak volunteer banget sih Jadi kayak bener-bener kerja aja Tapi ya karena memang mungkin faktor cuaca apa segala macam Akhirnya mereka jadi daya tuahan tubuhnya kurang Jadi meninggal banyak korban jiwa segala macam Cuman kontroversi ini pun juga sebenarnya simpang siur cuy Walaupun mungkin kita ngeliat jurnal ilmiah bilang Apa namanya banyak korban jiwa segala macam Tapi yang dilakukan oleh Qatar justru menjadi solusi bagi-bagi negara-negara Di tetangganya juga gitu loh Kayak Bangladesh, India, Pakistan juga Kan mereka kan jadi apa namanya Gara-gara Qatar ada World Cup Ngebuka lapangan pekerjaan Ya benar Jadi negara-negara itu bisa Apa namanya? Menyelesaikan salah satu masalah pengangguran Gue nyikmatin banget maratonnya World Cup Dari jam 8, lanjut jam 11, lanjut lagi jam 2 Nah, di akhir fase grup ini dirubah jadwalnya jadi berbarengan kan Jam 10, 2 match dan jam 2, 2 match Yang mana pemain lu lagi main nih si Jerman si Muller lagi nobolin Muller lagi jalan kaki itu match Spanyol sama Jepang itu dia gak tau sebenernya kondisinya gimana tuh di stadion sebelah tuh ya Dan itu terjadinya di menit-menit akhir Jepang kan Dan itu yang gue bilang Jerman emang seribu sayang ya harus gagal di World Cup tahun ini dan tidak bisa meramaikan fase 16 besar Tapi kalau menurut gue, gue tetap menjagoin Argentina sih Gokil Cuman ngomongin soal matchnya barengan Gue yakin pasti pemain-pemain tuh kayak pas lagi istirahat bentar Eh gimana pertandingan sebelah? Itu Makanya jadi gak fokus gitu kan Benar, benar Makanya yang diuntungkan kan klub-klub atau tim-tim atau negara-negara yang udah menang 2 match sebelumnya Yang di match ketiga yang main jam 10, dia bodoh sama game sebelah gitu kan Ini cukup menarik nih, lo bilang lo ngejagoin Argentina Oke, kita sekarang udah ngomongin soal siapa yang dijagoin ya Jujur gue ngejagoin Arab Saudi cuy Keren Arab Saudi cuy Arab Saudi gila cuy Aduh Jarang sih Mas tapi jangan, lo tapi jangan ngemarin quotes-quotes gini ya Dimana Arab Saudi jikir, disitulah lagi tindak ketar-ketir Jangan gitu ya Sebenernya Itu selalu kacro aja Sebenernya gue gak ngikutin bola banget Tapi gara-gara tau-tau Arab Saudi bisa ngalahin Argentina Itu gue suka banget sih Wah gokil sih Apa namanya Apalagi pelatih ini kan juga sempet ada footage-nya dia marah-marahin timnya Iya, iya, iya Lo kalau mau foto sama Messi gak apa-apa Tapi tanding dulu sama Messi ya Iya, iya Itu pelatihnya juga gila tuh Iya makanya gue kayak Dan yang bikin kesel adalah Banyak banget netizen-netizen yang ngasih komentar-komentar yang lucu sekali gitu ya kan Contohnya Contohnya kayak Ya gimana pertahanan yang bisa di jebol Orang biasa rapatkan soft dan barisan Seperti itulah ya Rakyat Indonesia di dunia maya Tapi gue respect banget sih sama Arab Saudi Tapi sayang banget Arab Saudi gak lanjut ke babak selanjutnya Dan ujung-ujungnya sih gue ngejagoin yang underdog lagi pastinya pak Siapa? Tak lain atau bukan Jepang Gila Sebagai Wibu Apalagi kan gue Sasageo banget nih sekarang Sasageo Sasageo Blue Lock ya Blue Lock kan sekarang lagi rame di penginyakan juga kan Karena bajunya Jepang sekarang tuh ada arsiran-arsiran Blue Lock Kolaborasi sama Giant Killing Iya Dua anime tentang sepak bola Jepang yang sekarang lagi rame banget nih Dan animenya juga katanya ada beberapa scene yang mirip banget sama pertandingan aslinya gitu Saya mau ngomong itu tadi Tapi terlalu kontroversi emang nampaknya Kita pengen tau juga dong kalau misalnya lu siapa nih? Jagoannya Gue Inggris Wah Inggris Gue suka Liverpool Oh lu Liverpool Lu fansnya Liverpool Liverpool Lu fansnya Liverpool Walaupun gak ada yang main sih pemainnya Tapi kalau Inggris satu pemain yang membahayakan sekarang siapa? Masih Harry Kane Harry Kane iya Terus si siapa? Si backnya? Maguen Itu kan di Inggris jadi jago banget ya Itu Lord ya Jadi jago banget di Inggris Tapi kalau di team di MU ya Inggris sama USA sama-sama lolos kan? Lalo Gue jago di USA Kenapa? Gue underdog pokoknya Lu gak maunya juara baru ya di World Cup? Iya gue maunya kayak repressment gitu Gue sebenarnya jujur aja gue gak ikutin bola cuy Cuma gara-gara ngeliatin Wih Jepang juara Wih Arab juara Seru banget Lu antusias ya? Antusias Karena negara-negara Asia Lebih berkembang lagi kan dari World Cup tahun lalu kan? Eh World Cup 4 tahun lalu Dan ini mungkin bisa menjadi angin segar bagi Indonesia Mungkin kedepannya bisa ikutan World Cup juga Atau mungkin ada World Cup di Harus dong harus dong Kalau kita bicara tentang Indonesia Gue gak tau lagi sih ramainya Kayak apa masyarakat kita kan Wah itu Jerman gak ada apa-apanya itu ultras-ultras Dibanding sporter kita kan? Dan gue tuh seneng banget Indonesia Kalo bikin acara internasional pasti bagus banget cuy KTT G20 Oh iya bener KTT G20 kan apalagi itu kan Itu Closing-nya Pendapat itu gimana Drah? Kita berhasil menjadi host di KTT G20 dibanding Maren Closing-nya keren Terus Ya sayangnya gak semua negara dateng Tapi si daya kepala ada 17 ya 17 kepala negara dateng tuh Kehormatan banget lah Buat yang gokil sih Oke Tapi kalo kita bahas tentang KTT G20 Itu kan angin segar dan ibaratnya prestasi untuk Indonesia ya Tapi kita harus juga nginfoin ke kalian semua nih yang nonton Bahwa kita disini turut berduka cita Sedalam-dalamnya untuk korban bencana banjir Cianjur 21 November lalu ya Itu cukup penyedihkan ya Dan itu rakyat Cianjur juga disana sekarang lagi berjuang untuk survive Iya Itu berduka cita sih Memang di gempa Gempanya lumayan berasa sih sampe Jakarta Itu sampe 5,6 skala Richter Iya Dan itu katanya kan emang ada beberapa berita yang gue baca juga Tentang pungli-pungli disana Iya makanya tuh Ada ya 1-2 orang oknum lah Gue sih nyebutnya sih oknum sih Karena emang itu yang di highlight Jadi kita ngerasanya kalo disana tuh Wah lu ngerasain gak kan semarin gempa Gue ngerasain Gue ngerasain gak? Iya Lu lagi di lantai berapa? Gue lagi di lantai 36 Wah bener Wah berat Lumayan itu pegel banget sih Turun lantai Nah itu beberapa kali kan kalo gak salah Beberapa kali ya Ada sekitar 2 atau 3 kali ya Susulannya dari 5,6 Terus itu gue berasa banget Dari kantor juga Pas ngerasain Wah ini gue ngeliat berita kan Wah di Cianjur ternyata Oke tapi kalo kita ngomongin dari sisi hukum Kira-kira yang kasus pungli di Cianjur tuh gimana sih Dara? Nah itu gue gak ngerti ya Kenapa orang tuh bisa membenarkan adanya pungli Memang di satu sisi kita sedih lah Melihat mereka butuh bantuan segala macem Tapi kan Orang yang mau ngasih bantuan Terus dimintain pungli Itu kan Kok ada gitu Orang yang bisa membenarkan tindakan itu Gue pernah baca di Medsos Ada salah satu netizen itu bilang kayak Ya kan ini wajar Warga-warga disitu juga butuh uang segala macem Ya itu lo sama aja kayak Membenarkan yang namanya pungli Padahal di satu sisi Negara kita lagi pengen berantas pungli segala macem Tapi di satu sisi Membenarkan pungli itu Agak gak make sense sih menurut gue Ya 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 Tapi ini baru terjadi di Gempa Cianjur ya Berita ini ya Nah mungkin baru diangkat disini Gue juga gak tau Sejujurnya dulu kan ada berapa bencana Lalu Aceh Gue gak tau sih kondisi disana Tapi Karena memang sekarang Sosial media lagi keren Lagi cepet banget Ya udah Gampang FVP Gampang viral Tapi perlu juga ya maksudnya Kita sebagai anak muda Indonesia Ngomongin tentang masalah-masalah seperti ini Yang sebenernya Ada yang termakan berita hoax juga Mana yang bener-mana yang salah Belum bisa bedain Sebenernya gue mau nih paling dikit nih Kalau misalnya ngomongin soal pungli-pungli Ini Sebenernya di tiap daerah tuh beda-beda budayanya cuy Asli Jadi waktu itu gue pernah Tugas liputan di ND Nusa Tenggara Timur Oke Waktu itu kita liputan konser Pokoknya konser Pancasila lah Ada slang perform disitu Dan lo bayangin aja ND Di daerah Di daerah Timur Indonesia Dihadiri Bintang Ibu Kota Pasti Lo tau sendiri seramai apa dong Venuenya kan Yang gue respect sama orang-orang disana adalah Jadi Kita mau Apa namanya Mau ke venue Sesusah itu Macet Dan itu kayak masih ada 1-3 kiloan gitu lah Pokoknya jauh banget Udah macet banget Tapi akhirnya kita turun dari mobil Kita jalan kaki lewat Jalan hutan-hutan gitu lah pokoknya Dan itu gue sama Gue berempat deh pokoknya Gue sama temen-temen gue Ada orang Bandung Sama orang Bogor Nah sepanjang perjalanan di hutan tuh Mereka ngomong pake bahasa Sunda gitu kan Gue gak ngerti Ini ngomong apa berdua nih gitu Gue gak ngerti bahasa Sunda ya Gue gak ngerti Oke Gue bukan orang Gue orang Depok tapi gak ngerti bahasa Sunda Saya kira anda yang mengerti Tidak yang mengerti Terus-terus Ya udah akhirnya Mereka ngomong bahasa Sunda gitu Kita dipandu sama orang disana lah Pokoknya buat lewat jalan tikus Jalan tikus Tapi tikusnya tikus hutan ya Jadi bener-bener pohon di mana-mana gitu Tapi akhirnya nyampe kita ke venue-nya Dengan selamat Dan kita akhirnya berhasil liputan slang Wow Dan lo tau Pas lagi gue tanyain sama Temen-temen gue yang ngobrol pake bahasa Sunda itu Mereka ngomong Sebenernya nanyain Ini Bapak kita kasih berapa nih duitnya gitu Dan bagi kita Tapi Asal lo tau Orang-orang di daerah ND ini justru Pas lagi kita mau ngasih duit Oh gak usah gak apa-apa Kita cuma bantuin gitu loh Untuk masuk ke akses sana aja Mereka malah gak pungli ya Iya gak pungli Dan itu jauh Dan itu jauh Padahal kita niatnya pengen ya kerja Liputan Bukan pengen ngasih bantuan gitu loh Mungkin ini bisa jadi apa ya Bisa jadi Apa Semacam pencerahan buat Orang-orang Indonesia semuanya gak gitu Mungkin ya balik lagi Ada yang namanya Oknum Iya betul Gue setuju sih Gue setuju sih Dan hal-hal kayak gitu Mesti kita encourage sih Maksudnya Ya apa salahnya sih Kalau misalnya kita ngebantu secara tulus gitu ya kan Iya Iya Maksudnya kalau misalnya kita ngomongin tentang pungli Yang tadi Abden bilang sih Kayak Sebenernya udah banyak ya Kita dari kecil emang udah Lekat sama pungli-pungli kayak gitu ya Dan ini Masalahnya Dari bencana alam punglinya kan Itu yang bikin mungkin Beritanya kemana-mana kan Orang-orang tuh Kalau misalnya lo ngeliat di Sosial media Itu banyak yang nge-stitch Ngapain Ngapain Bikin konten Ya gitu lah pokoknya Jadi jangan gitu ya Andre ya Kalau misalkan di masa depan kita Ya kan Siapa tau kan kita bisa Memberantas itu gak sih Kayak pungli-punglian gitu kan Enak banget sih Kalau Jadi lo bikin Perizinan apapun Bebas pungli itu Wah Ya itu enak banget sih Dan itu kayaknya udah semacam Budaya yang Jelek sih Pungli ya Dan juga buat orang-orang yang suka bikin konten Tolong dong Jangan diglorifikasi Kalau misalnya ngasih bantuan ke orang lain Gitu loh Itu gue kesel banget ngeliatnya cuy Oh Emang banyak ya Di Sosial media ya Ngapain tentang glorifikasi bahwa Ini gue Kalau misalnya istilah kontennya tuh Namanya poverty porn Poverty porn Iya bener-bener Jadi kayak seakan-akan Mengglorifikasi kemiskinan Iya Kasih bantuan Speak Atas nama orang-orang yang ngerasa Jadi korban segala macem Padahal gak sesuai sama apa yang mereka harapin gitu Iya Itu sayang banget Biasa aja itu Maksudnya kalau Pengen konten ya konten aja Udah jangan Dan lu Nyumbang ke orang lainnya Itu manusiawi Iya Bukan sesuatu hal yang Wah keren banget men Emang kewajiban kita membantu orang lain gak sih Jangan sampai Tangan keren memberikan bantuan Tangan kirim instastory Oke Ini seru banget sih Emang kalau kita ngoblin tentang isu-isu zaman sekarang Wah ini gak ada abis ya sih Dan Gokil sih Mungkin untuk Kita membahas topik tentang Cianjur ini Kita disini bertiga ya Abdan Arindra Dan juga Nandika Mengucokkan belas kawas Sekali lagi Untuk para korban Semoga tetap survive Tetap bisa menjalankan kehidupannya Melanjutkan kehidupannya lagi Dan disini kita Selalu mendoakan setiap harinya Untuk para korban di Cianjur Jadi langsung hashtagnya Save for Cianjur aja Gokil Dan kalau misalnya pengen ngasih bantuan Yaudah ngasih bantuan aja Yes Ikhlas aja gitu By the way Kalau kita ngomongin tentang bantuan Kayaknya kalian berdua bisa menjawab Dan membantu Para Sobat negeri Yang sudah bertanya di kolom komentar Tentu sekali dong Di sosial media Sobat negeri Saya biasa bantu-bantu loh Oh Kita main game sih Tahu buah kelapa ini Tahu? Bukan tau Saya bantu Petik tadi By the way Disini emang kita di Bali vibes banget Pohon kelapanya juga Pohon kelapa Kayaknya gak ada Kedek lapanya gitu ya Mohon maaf nih Dan Oke kita akan main games Oke Pertanyaan dari para Sobat negeri Siap gak Nindra? Wey Let's go men Jadi temanya Seberapa Indonesia kah kalian? Seberapa Indonesia Seberapa Indonesia Oke Oke Yang pertama Kayaknya jadi salah Barang atau gimana nih? Rulesnya gimana? Lo ngasih rules dulu dong Jangan pertanyaan langsung Ntar yang paling cepet aja Oke Yang pertama ya Tanjuk-tunjuk tangan Oke Oh tunjuk tangan lu Bukan langsung jawab berarti ya Tunjuk tangan lu aja Tanya-tanya Nanti gue pilih Ada berapa Dua provinsi baru Di Papua Arindra Dua Dua provinsi baru Salah Dua kali dua Alis empat Iya betul Apa aja? Aduh Papua Barat Daya Papua Tengah Papua Pegunungan Papua Selatan Wow keren Keren-keren Keren banget Keren banget Empat bener Abdan satu ya berarti ya Oke Ntar sumber di konten sebelah Saya dengar Saya punya kupingan Walaupun Anda ngomong sini Saya dengar yang dikuping kanan Oke Next question Pertanyaan kedua ya Dimana letak provinsi titik tengah Indonesia? Aduh Aduh gak tau lagi Biar gantian Aduh gak tau lagi C C Ini lo tau sih Itu gak? Guda Oke Abdan Palangkaraya Apakah benar Palangkaraya? Bukan Salah sekali Sayang seribu sayang Arindra Malu Bukan Kalimantan Bukan Salah Oh gue tau Ibu kota negara baru Bukan Salah mulu sih Nyerah Nyerah Titik tengah Provinsi Sulawesi Selatan Hah? Itu meluang titik tengah ya Tepatnya di desa Umpungpeng Kecamatan Lalabata Kabupaten Sopeng Lokasinya di sebelah utara Kota Makassar Yang ketiga ya Dera Abdan siap Apa nama jembatan terpanjang Di Indonesia Suramadu Iya betul Jembatan Suramadu di Madura Jawa Timur Jembatan ini menghubungkan Surabaya dan Madura Dan memiliki panjang 5.438 meter Ini adalah Jembatan terpanjang Di Indonesia Itu keren sih Maksudnya Menghubungkan polo Menggunakan jembatan Kayaknya kalau misalnya Jawa sama Bali Dibikin jembatan juga Tapi selain Suramadu Ada juga nih Jembatan lain nih Ada jembatan Pasupati Di Bandung 2.800 meter Jembatan Merah Putih Di Ambon 1.140 meter Jembatan Siak Di Riau 1.196 meter Dan jembatan Ampera Di Palembang Sepanjang 1.117 meter Panjang-panjang amat ya Panjang amat Seru sih Bypass langsung Iya Tapi sebenarnya Power Indonesia Itu maritimnya itu cuy Jadi dengan karena Ada kapal segala macem Apalagi Layar segala macem ya Oh betul Tapi Suramadu Itu benar-benar Memang untuk kita semua ya Epic banget sih Iya Rata-rata Kalau teman gue lagi kemana Lintas pulau Dimana story-nya Suramadu Ada lagi story-nya Suramadu lagi Emang semuanya Pake jalan itu sih Oke Pertanyaan keempat ya Sudah berapa tahun Indonesia merdeka ini Gampang Aduh gak tau lagi biar dia Aduh gak tau lagi Biar dia Aduh Tadi udah angkat tangan Ngebiar gantian dong Oke Berapa dera Berapa dera Sekarang itu udah Tunggu 45 Ini lu lagi ngurusin klien Lalu Lalu gitu Oh iya 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 Lagi punya klien Dari 1945 Sekarang sudah 70 tahun ya Udah kita santai aja disini Gak usah bikin pekerjaan Lawyer Lawyer nanti aja Abis ini kita ngomongin Abis ini kita ngomongin nih Arindra kita tanya-tanya Anak kita disini Banyak ketidaktahuan Betul Dan ini penting banget Buat anak muda Betul Pertanyaan terakhir ini dia Pertanyaan kayaknya Lu bakalan Ngeskip pertanyaan ini Apa bedanya Hukum pidana dan perdata Oke Gue gak tau Oke silahkan Gimana Pidana dan perdata Perdata itu Ngatur tentang hubungan Antara Satu orang dengan orang lain Jadi gue sama lu Jual beli gitu Atau Gue pinjam meminjam Itulah yang namanya perdata Kayak bikin kontrak segala macam gitu Berarti Iya betul Kalau pidana itu Mengatur tentang Apa yang boleh Sama gak boleh Lu lakukan Karena ada sanksi Disitu Ada punishment Ada punishment Ada hukuman Hukumannya apa Itu ada banyak Penjara segala macam lah Kalau gak salah disuruh push up ya Itu hukum senioritas Itu merimba Itu merimba Tapi ini menarik banget Mungkin banyak orang-orang Yang masih belum bisa Ngebedain antara pidana Sama perdata Dan ini penting banget Soalnya kan Kita emang hidup di negara hukum kan Betul Pastinya kita mesti banget ngerti Apa aja yang boleh dilakuin Di negara ini Dan apa yang tidak gitu Apalagi Yang lagi hot sekarang kan Ada yang namanya Rancangan kitab undang-undang Hukum pidana RU KUHP Itu perbincangan yang cukup berat ya Kita akan membincang-bincang Isu yang sekarang lagi merak terjadi di Bukan kaum anak muda doang sih sebenarnya Para politisi juga lagi Membicarakan ini nih Tapi kalau menurut lu Ini kan Kalau kita bahas KUHP secara umum ya Ini kan berarti produk Belanda ya Awalnya Iya Jadi KUHP Ini gak banyak orang yang tahu bahwa Sekarang nih yang ada dipegang Semua orang itu KUHP-nya itu terjemahan sebenarnya Jadi terjemahannya itu beda-beda Dan bahkan Ada pernah gue baca gitu Satu terjemahan KUHP Itu hukumannya beda Karena ini terjemahan langsung dari Belanda Jadi Iya benar Undang-undang apa namanya Ada satu undang-undang Itu menegaskan bahwa Nih yang KUHP yang ada di Belanda ini Itu berlaku ya Buat di Indonesia gitu Jadi ya Kita sama sekali nih Sampai dengan saat ini Kita tuh gak ada Produk KUHP Buatan nasional gitu Buatan Indonesia sendiri Buatan anak bangsa tuh gak ada Jadi bener-bener kita adopsi yang ada di Belanda Cerat Terjemahin semuanya Yang ada kata Netherlands apa Diganti, dicoret Ganti Indonesia Jadi sesimpel itu Oke oke Tapi apakah ini udah berlangsung lama kah Proses karyuk KUHP? Nah karena gini Kan hukum itu kan dibentuk Dari nilai-nilai yang ada di masyarakat Jadi kalau misalnya kata orang Mencuri itu Wah gak bener nih mencuri Makanya akhirnya diambil Diadop Dibikin lah Di peraturan Di KUHP Jadi mencuri itu Berupakan perbuatan yang salah Gitu kan Nah Dari dulu sebenarnya pas jaman Belanda Itu kan berarti nilai-nilai orang Belanda kan Yang diambil Yang diadopsi Terus kemudian diberlakukan di Indonesia Oke Makanya dari jaman dulu banget Sebenarnya tahun Ya pas mau berdeka itu Ya itu udah ada Sebenarnya usulan untuk membuat KUHP baru Gitu KUHP versi Indonesia Oke Kenapa? Karena ya Kita harus adopsi nilai-nilai yang ada di Indonesia gitu Ya 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 Makanya kenapa jadi Penting banget Kenapa adanya RUKUHP ya Di satu sisi tuh Tonggak sejarah sih Karena Gini Lu bayangin ya Menurut lo nih Kalau Kita coba diskusi nih Menurut lo Kalau misalnya Nyuri 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 babi disini Kira-kira hukumannya berapa? Coba Kalau misalnya nyuri babi Mohon maaf nih Gue gak kebayang nyuri babi gimana Dan menurut lo Menurut lo itu gak penting diatur kan? Nah Penting lah Maksudnya kan ada kerugian disitu masalahnya Nah Coba lo ngobrol sama orang-orang di Papua Oke Lo nyuri babi disana Wah itu hukumannya udah gila banget Karena memang disana kan juga Babi mungkin makanan yang utama buat mereka juga Betul Dan lo bayangin Pembuat undang-undang itu harus menyatukan Segala macam nilai-nilai yang ada di masyarakat itu digabung jadi satu buku Itu keren banget Makanya bagus banget sih kalau pemerintah kita mau buat RKUHP itu Mungkin karena ini kali ya Yang bisa Menurut gue ya Yang mungkin bisa Jadi Usaha yang cukup berat ya Untuk pemerintah kita Mungkin karena Ini di Indonesia Pak 300 juta penduduk Majemuk Semuanya Bervariasi orang-orangnya Budaya banyak Adatnya banyak Living lawnya banyak Dan kita juga sekarang Mengharapkan yang terbaik gitu Dan karena 300 jutanya itu Mungkin berlangsungnya ini cukup lama Dan cukup alot ya nampaknya Dan itulah makanya jadi perdebatan Di satu sisi perbuatan ini Menurut lo biasa aja Mungkin di daerah lain itu jadi gak biasa Makanya banyak kontroversi kan ya itulah Ya memang Karena kan sekarang tahapnya masih Apa ya Masih draft kan Masih draft Nah disinilah momen kita Sebenernya untuk Ngasih tau nih ke Pemerintah Ataupun DPR gitu kan Eh ini kayaknya Nilai yang ini harus dimasukin deh Nilai yang ini dimasukin deh Kan kayak gitu harusnya Oke tapi Seberapa urgensi kah RAUKUHP Segera disahkan Dan finalisasi oleh DPR Penting banget sebenernya Karena ya itu Balik lagi Kapan lagi Ini kayak produk bangsa Gitu Produk bangsa yang harus di Ini jadi Ibaratnya gini Kalau misalnya Apa ya Kayak pemain bola gitu Pemain bola Lo bisa Udah mencapai di titik Lo main di Liga Primer gitu Di IPL Nah ini sama kan Di Di ranah hukum Wah kita udah bisa Sampai di titik Membuat KUHP sendiri gitu Itu kan Kayak Apa ya Istilahnya pencapaian yang bagus sih Tapi kalau emang Menurut gue pribadi Emang rancangan KUHP Perlu banget disesuaikan sih Soalnya kan emang Jelas-jelas peninggalan Belanda nih Yang mana sekarang kita udah gak sama Udah gak Apa segala macem Dan emang Ya challenge-nya adalah Kalau gue perhatiin dari berbagai macam sumber Memang pada akhirnya Banyak banget Timbul berbagai macam Pro dan kontra dari masyarakat Oke Itu sih yang sebenernya Mungkin Ini juga mesti Anak muda aware banget sih Soalnya kan pasti Aturan ini bakal Mencakup ke kehidupan Siapapun Termasuk yang mungkin Anak muda yang gak paham Seperti apa sih RKUHP gitu Karena ujung-ujungnya pastinya Lo bakal diatur sama RKUHP cuy Gitu kan Karena kan pedawaman kita semua kan Mungkin Pro kontranya bisa jadi karena Hoax yang banyak berada di media Iya kan Banyak banget hoax dari RKUHP Yang sekarang masyarakat percaya malah kan Beberapa masyarakat percaya Dan Oknum juga percaya gitu Kalau udah Oknum yang percaya Dan itu ternyata hoax Kan itu jadi bahaya kan Betul Untuk masa depan RKUHP kita Makanya emang harus penting Karena gini orang hukum itu kan Kerjaannya ngebaca-baca-baca doang Baca-nulis Baca-nulis gitu kan Makanya penting banget sebenernya Dibaca lagi deh Yang namanya RKUHP itu Dibaca lagi Dicek Bener gak sih emang ada Isu-isu apalah Itu bener gak sih Dicantumin disitu gitu Tapi gini Ngomongin soal kontroversinya Sebenernya Ada beberapa hukum yang Di satu sisi Memang merasa terberatkan Tapi Ini penting cuy Kayak misalnya Kayak Ada aturan co-living Ada aturan undang-undang perzinahan Segala macem Ini gue awam banget ya Soalnya kalo misalnya gue baca dari aturannya Yang boleh melaporkan Adanya tindakan co-living Kumpul kebawah segala macem Dan juga perzinahan itu Adalah orang-orang Dari delik aduan Yang mana mungkin Suami Atau istri Atau mungkin anak Atau orang tua Yang melihat anggota keluarganya Melakukan perzinahan Atau segala macem Gitu-gitu Dan ini menurut gue tuh Make sense loh sebenernya Ini bakal jadi senjata banget Bagi orang-orang yang menjadi korban pelakor cuy Oh iya bener Iya 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 Jadi kayak sesimpel Kalo misalnya Ini sebenernya gini Kalo ngomongin orang-orang Pada kontroversi sama RKUHP segala macem Percayalah kalo misalnya Aturan itu dibuat Sebenernya bukan untuk Mengekang Justru untuk melindungi Masyarakat Indonesia itu sendiri Sebenernya kalo perspektif gue Seperti itu ya Dan Ya dalam hal ini Kalo misalnya ada undang-undang Co-living sama perzinahan Terbantulah Anda-Anda yang mungkin Menjadi korban pelakor itu Tapi bener gak sih? Gimana Di KUHP yang sekarang tuh Sebenernya ada zinah Tapi zinahnya itu Konteksnya dalam Hubungan pernikahan Oke Nah di luar hubungan pernikahan Itu gak diatur Oke Bahasanya gak diatur Gitu kan Nah Kan yang jadi isu ini kan Kalo misalnya ini diatur Ya Kalo ini diatur di RKUHP Gimana gitu kan Nah ya balik lagi Ini kan nilai-nilai yang diambil Di masyarakat Sebenernya Ya mungkin ada yang pro Ada yang kontra Gitu kan ya Monggo-monggo aja Disalurkan Tapi yang penting itu adalah Kenapa pronya itu harus berdasar Kenapa kontra juga harus berdasar Yang harus Harus ditekenin Sebenernya Kayak kemarin ya Ada beberapa pasal 14 pasal Kalo gak salah Yang menuai kontroversi Baru-baru Ini kan Dan Di dalam pasal itu Memang banyak orang Yang termakan hoax juga Yang sebenernya Harus Maksudnya Dia gak baca sampe abis Pasalnya Gak baca keterangannya Mungkin ya Jadi termakan hoax Abis itu Kor-kor di sosial media Dan akhirnya blunder Banyakan kayak gitu Dan menurut gue Undang-undang perzinahan Kuali tinggal segala macem Cukup smart sih Maksudnya kan ini Delik aduan ya Jadi siapapun tuh Gak bisa asal ngelaporin Selama dia bukan Menjadi korbannya Maksudnya orang tua Yang mungkin anaknya Tau-tau kabur dari rumah Segala macem Tau-tau tinggal sama siapa Segala macem Itu mungkin bisa Ngelasih laporan Segala macem gitu Jadi buat kamu-kamu Yang bikin podcast Sharing-sharing FWB Dan juga One night stand Siap-siap Anda laporkan Sama orang tua anda Tapi ya Ternyata dia bikin podcast FW Tapi belum berlaku Mungkin kalo misalnya Emang ada yang kontra Segala macem Lo bisa langsung Laporin juga Tapi isu-isu sensitif gitu Akan works gak sih Kalo di Indonesia Ya tentang masalah Co-living yang udah dibahas Sama Abdan tadi Atau masalah kumpul kebo Itu kan bermasalah besar gak sih Untuk apalagi anak-anak muda sekarang Kalo ditanyakan Nah gini sebenernya ini Ini juga mungkin Apa ya Sekarang gini pertanyaannya Siapa sih yang Misalnya kalo Kayak tadi To co-living Terus Hukumannya misalnya Kayaknya 6 bulan 6 bulan sampai 1 tahun 6 bulan sampai 1 tahun lah Misalnya gitu ya Nah itu maksimal ya Nah sekarang pertanyaannya Siapa yang menganggap 6 bulan 1 tahun itu Pas atau enggak Oke Itu maksensi Kalo misalnya Seandainya Sanksinya diganti Jadi sanksi Apa Kerja sosial Kan sekarang diatur tuh Di RKUHP yang baru Ada Jadi selain penjara Atau selain denda Itu ada juga Pidana lain Namanya tuh kerja sosial Oke Itu gue gak tau Konsepnya kayak gimana Tapi kalo di luar tuh Bisa jadi lo nanti Kayak disuruh bantu Ngecat trotoar Atau yang kayak gitu Oh oke Jadi gak mesti melulu Harus penjara Harus di denda Tapi bisa aja lo Kayak mungkin ngecat trotoar Atau ngecat apalah gitu kan Cuma yang kerja Kerja sosial Gue lebih setuju Kalo misalnya kerja sosial Nah kalo misalnya Sandeco Living Terus dihukumnya kerja sosial Kan oke-oke aja Bisa aja kan Makanya Nah makanya itu Balik lagi Tapi ada satu sisi Yang mungkin juga Mesti jadi perhatian pemerintah Adalah kalo ngomongin soal Co Living Kita gak bisa langsung Mengidentifikasikan Oh perzinahan Segala macem Karena kita gak tau kan Orang-orang yang masyarakat Menengah ke bawah Yang mungkin emang Mereka mesti irit Hidupnya segala macem Mesti akhirnya di sharing Tempat tinggal sama orang Yang mungkin Dia kenal Tapi bukan hubungan apapun Jadi gak mau co Living Mungkin itu juga mesti jadi Acuan dari pemerintah juga Apakah ini kebijakan Memang sudah baik Apa gimana Dan ya Sebaiknya memang kita Sebagai anak muda Dan juga orang yang Mau gak mau Mesti milik hukum Ya kita mesti mengawasi Secara baik sih Terpanyakan seperti apa Dan mengawasinya Dengan cara apa Buka makhluknya Kan kita kan disini kan Butuh transparansi sebenernya ya Dan itu Udah ada draftnya kan Bisa diakses langsung kan Dengan perkembangannya gimana Udah nyampe mana Terus pasal-pasal bisa langsung Dibaca disitu Jadi memang mumpung Mumpung masih dibahas Ya silahkan sih Harus ngasih masukan Buat anak-anak muda Kalau misalnya gak setuju Ya silahkan Dibahas Tapi ya Balik lagi Memang harus ada dasarnya Harus ada Kenapa lu gak setuju Jadi memang harus aware lah Semua orang nih Terhadap RKUHP ini Jangan trigger tau tau Ngebaca berita Oh ada aturan baru seperti ini nih Akhirnya jadi marah sendiri Jadi emang kita disini Menggaungi ibaratnya Yang terbaik untuk Hukum Indonesia ya Lu pasti setuju kan Kalau Indonesia semakin baik Kita kan semakin teratur Sesuai dengan tujuannya RKUHP Sebenernya kan Ada dekolonialisasi Harmonisasi Demokratisasi Dan konsolidasi Iya Itu Dan Dan kita juga ngajakin Semuanya Berbagai macam lapisan masyarakat Pasti kita sama-sama awasi Karena yang namanya aturan Yang sudah diatur Segala macam Pasti butuh Pengejawan tahan di lapangan Dengan baik pastinya Jangan sampai disalahgunakan Atau gimana Segala macam Ini kayaknya si Arin Ren nih Udah mau kerja lagi Udah palanya udah hukum-hukum Terus nih Apa lagi nih bang Abis ini bang Kalau gue pengen cerai Kalau lo bisa Serem banget Serem banget Serem banget sih lo jadi Nikah juga belum Oke Ini minta kita sudah Ngobrol selama Sejaman ya Mungkin ya Dan kita disini Udah ngebahas tentang Berbagai macam topik ya Terima kasih banyak Untuk Abdan Dan juga Arindra Udah mau gue ajak Ngobrol disini Di teras negeriku Dan udah ngasih edukasi juga Untuk para penonton Sobat negeriku di rumah Yang pengen nanya Atau mereka mungkin awam ya Tentang World Cup Tentang bencana Cianjur Dan juga tentang RKUHP Yang paling penting ya Dan terakhir Kalau kalian pengen Akses draft RKHP Kalian bisa klik Atau scan Barpot di layar Ya Ntar ada disini ya Walaupun disini emang Dikosong nih Ada minuman doang Tapi disini nanti Ada kok editornya ngerti ya Disini kalian bisa langsung scan Langsung bisa akses Dan kalian lihat Dan pantengin terus Itu draft-draftnya Biar kalian tuh bisa tahu Apa aja yang diubah Gitu ya Perkembangannya kayak gimana Oke itu dia Perbincangan gue Abdan dan juga Arindra Hari ini Terima kasih sobat negeriku Yang udah nonton dari awal Teras negeriku Ngobrol asik Tentang negeri Dari terasnya Indonesia Terima kasih banyak semuanya Abdan pamit Arindra pamit Nandika pamit Sampai bertemu di kontes lanjutnya Bye-bye Bye-bye Listen Listen teras negeriku